Hai pengguna YouTube, Redmi Note 10 series adalah series pertama dari Redmi Note yang mengusung layar dengan panel Super AMOLED. Sesuai dengan hashtagnya yaitu jawaranya AMOLED, salah satu dari series tersebut, yakni Redmi Note 10 reguler masuk ke Indonesia dengan harga 2 jutaan. Ini menarik karena di harga 2 jutaan HP ini sudah berpanel Super AMOLED. Namun ternyata, ada juga HP lain di harga 2 jutaan yang sudah berpanel Super AMOLED, yaitu Samsung M21. Apakah spesifikasinya lebih baik dari Redmi Note 10? Berikut kami jabarkan perbedaannya secara lengkap dalam video berikut. Yang pertama dari desain. Dilihat dari bagian depan, Samsung M21 nampaknya masih menggunakan kamera dengan waterdrop display. Yap betul, masih berponi, mengingat HP ini merupakan HP rilisan tahun lalu. Namun begitu, spesifikasinya layak bersaing dengan Redmi Note 10 yang sudah berdesain kamera punch hole display, yang diletakkan di tengah atas layar. Desain kamera belakangnya pun tentunya lebih bagus pada Redmi Note 10, pada Samsung M21 menggunakan modul persegi panjang yang sangat biasa ada pada HP Samsung tahun lalu. Yang kedua dari segi dimensi. Dari segi fisiknya, bodi Redmi Note 10 sedikit lebih tipis dan ringan. Samsung M21 mempunyai ketebalan 8,9 mm dengan bobot 188 gram, Sedangkan Redmi Note 10 mempunyai ketebalan 8,3 mm dengan bobot hanya 178,8 gram. Tentunya akan lebih nyaman jika digunakan untuk waktu yang lama. Yang ketiga dari segi material bodi. Tidak ada yang berbeda dari material bodi yang digunakan di kedua HP ini. Layarnya sudah sama-sama dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3, dan back covernya masih menggunakan bahan plastik polikarbonat, serta frame yang berbahan plastik juga. Yang keempat dari segi layar. Tidak jauh berbeda, Samsung M21 dibekali dengan layar 6,4 inch berpanel Super AMOLED, yang resolusinya tentu sudah Full HD+. Redmi Note 10 menggunakan layar 6,43 inch, layarnya juga Super AMOLED resolusi Full HD+. Hanya saja, screen to body rasio Samsung M21 adalah 84,2%, sedangkan Redmi Note 10 adalah 83,5%. Selain itu refresh rate keduanya pun sama, yakni hanya 60Hz. Yang kelima dari software dan performa. Sistem operasi bawaan kedua HP ini tentunya berbeda, pada Samsung M21 menggunakan Android 10 yang dapat ditingkatkan lagi menjadi Android 11 melalui pembaruan yang diberikan Samsung, serta antarmukanya adalah One UI 2.0, yang mendapatkan update ke One UI 3. Sedangkan Redmi Note 10 sudah menjalankan Android 11 dengan antarmuka MIUI 12. Di Indonesia, kedua HP ini tersedia dalam satu varian RAM saja, yakni 4x64GB. Meski begitu, SoC yang digunakan Redmi Note 10 lebih unggul, karena menggunakan chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 678 fabrikasi 11nm, sedangkan Samsung M21 menggunakan chipset besutannya sendiri, yakni Exynos 9611 fabrikasi 10nm. Hal ini terbukti dari skor AnTuTu yang diperoleh kedua ponsel. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kimuvel.com, Samsung M21 hanya memperoleh skor 186.282, sedangkan Redmi Note 10 jauh lebih besar, yakni 277.254. Yang ke-6 dari segi kamera. Pada Samsung M21 hanya terdapat 3 kamera belakang, sedangkan pada Redmi Note 10 terdapat 4 kamera. Meski begitu, resolusi kamera utama kedua HP ini sama, yakni 48MP. Sementara itu, 2 kamera tambahan Samsung M21 adalah 8MP ultrawide, dan 5MP depth sensor. Dan 3 kamera tambahan Redmi Note 10 terdiri dari 8MP ultrawide, serta makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Selain kamera belakang, untuk kebetuhan selfie, Samsung M21 memberikan kamera depan beresolusi 20MP, dan sedikit lebih kecil untuk Redmi Note 10 dengan 16MP. Yang ke-7 dari segi baterai. Kapasitas baterai Samsung M21 adalah 6000 mAh. Untuk pengujian menonton video playback, HP ini dapat bertahan selama 27 jam 30 menit. Sedangkan kapasitas baterai Redmi Note 10 adalah 5000 mAh, yang mampu bertahan 21 jam 25 menit untuk menonton video playback. Meski kapasitas baterai lebih besar, Samsung M21 hanya mendukung fitur pengisian cepat 15W saja, sehingga membutuhkan waktu 2 jam 30 menit dari 0% hingga penuh. Berbeda dengan Redmi Note 10, meski kapasitas baterainya lebih kecil 1000 mAh, namun HP ini sudah mendukung fitur pengisian cepat 33W. Untuk pengisian penuh, Redmi Note 10 membutuhkan waktu 2 jam 4 menit. Wah, walaupun di atas kertas fitur fast charging Redmi Note 10 dua kali lebih cepat ketimbang Samsung M21, nampaknya waktu yang digunakan untuk mengisi penuh hanya berbeda 24 menit saja, dan itu pun dengan baterai yang lebih besar. Yang ke-8 dari segi fitur. Secara umum, hanya ada beberapa fitur yang berbeda dari kedua HP ini. Untuk kebutuhan multimedia, speaker Samsung M21 hanya satu saja, alias mono speaker. Sedangkan Redmi Note 10 sudah mendukung stereo speaker. Walaupun kedua HP ini sudah mengusung layar Super AMOLED, nampaknya letak sensor sidik jarinya tidak berada di bawah layar, melainkan di bodi belakang pada Samsung M21, dan pada Redmi Note 10 berada di samping bodi yang menyatu dengan tombol power. Keduanya juga sama-sama belum memiliki fitur NFC. Mengingat harganya, hal ini tentu bisa dimaklumi. Yang terakhir dari segi harga, harga Samsung M21 sekarang adalah Rp 2.589.000. Sedangkan Redmi Note 10 dibanderol dengan harga Rp 2.499.000. Simpulan Secara ringkas, berikut kelebihan masing-masing kedua HP. Kelebihan Samsung M21 dibanding Redmi Note 10 antara lain, resolusi kamera depth sensor lebih besar, resolusi kamera depan lebih besar, dan kapasitas baterai yang lebih besar. Sedangkan kelebihan Redmi Note 10 dibanding Samsung M21 antara lain, desain lebih kekinian dan premium, prosesor lebih kenceng, memiliki kamera makro, speakernya sudah stereo, fast charging lebih cepat, dan harga lebih murah. Yap, itu tadi adalah kelebihan masing-masing, apabila ada yang terlewat atau mau nambahin, tolong komen di bawah. Dengan seperti itu, Redmi Note 10 lebih worth it dibanding Samsung M21, karena secara keseluruhan, Redmi Note 10 lebih unggul. Sekian, terima kasih sudah menonton hingga akhir, like jika suka video seperti ini, dan jangan lupa subscribe. Salam Gadget Indonesia!